Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel cerita horror pendistory Namanya Susu Aji Wijaya Kusuma Konon ilmu ini bisa menjadikan pemakaiannya wet mudah dan mampu memikat laki-laki Seperti halnya kembang Wijaya Kusuma yang senantiasa mekar di kalah bulan purnama tiba Setiap kali tiba bulan purnama Haji Pardi serasa disiram air bunga Aroma-garomanya begitu memabukkan jiwa Membuat Pardi serasa menemukan kera muda yang menggelur Pada saat seperti itulah Dia bisa bertemu dan bercinta dengan gadis muda anak cantik bernama Yanni Tapi anaknya gadis yang dikencaninya itu tak pernah dikenal sebelumnya Dan tidak diketahui asal usulnya Baru beberapa waktu kemudian dia mengetahui Kalau ternyata wanita yang bercinta dengannya itu tak lain adalah penjelman roh gaib Lebih gilanya lagi Wanita gaib itu tak lain adalah arwah neneknya sendiri Bagaimana hal itu bisa terjadi? Inilah kisahnya Ceritanya bermula pada saat Pardi baru pulang dari kondangan di tempat saudaranya di desa tetangga Dengan berjalan kaki Pardi sendirian menyusuri jalan desa tak beraspal yang sepi dan senyap itu Untuk malam itu bulan bernama bertengger di atas langit Sehingga Pardi tidak perlu membawa senter untuk menerangi perjalanannya Saat melintas di sebuah perbukitan kecil di dekat persawahan Tiba-tiba Pardi melihat sosok-sosok seorang perempuan berambut panjang Tengah duduk di atas sebuah batu besar Tadinya Pardi mengira Perempuan itu pria atau kuntilanak Tapi setelah dilihatnya Kaki perempuan itu menginjak tanah Tadi patir pun jadi tenang Pardi kemudian mendekati perempuan itu Ketika sudah sampai di hadapannya Tampalah dengan jelas wajah perempuan itu diterpacah ya rembulat Ternyata dia masih muda dan cantik Pardi pun meneran air meliurnya Merasa tajuk melihat kecantikan si wanita Dasar Pardi mata keranjang Dia jadi penasaran dan ingin perkenalan dengan gadis itu Pardi pun kemudian menanyakan siapa namanya Dan kenapa malam-malam berada di tempat itu sendirian Wanita itu pun penjawab Namanya adalah Yanni Dia sedang menikmati indahnya bulan bernama Dia tidak takut berada di situ sendirian Karena dia sering berada di situ Setiap bulan bernama Pardi pun bertanya lagi Karena dia belum pernah melihat dia sebelumnya Wanita itu kemudian menjawab Memang dia bukan warga situ Dia tinggal di pinggiran hutan bersama si boknya Namanya Mbok Marijem Beliau suka mencarikan naman dan akar hutan Untuk dijadikan banjamu Pardi kemudian diam dan merenung sejenak Rasanya dia belum pernah mendengar nama Mbok Marijem Yang tinggal di pinggiran hutan itu Tapi biar tidak mengecewakan gadis itu Dia pun kemudian menganggu-nganggu Bagi Pardi tak peduli apakah dirinya kenal atau tidak Dengan Mbok Marijem Yang penting dia bisa berkenalan dan dekat dengan Yanni Akhirnya mereka berdua pun ngobrol Rupanya Yanni percaya dengan ucapan Pardi Atau pada dasarnya dia gadis yang masih polos atau lugu Ketika Pardi mencoba duduk merapat Yanni tidak menolak Hal ini membuat Pardi semakin berani Dia lalu menggang tangan Yanni Dan mempelai rambutnya Seperti dunia insan remaja yang sedang dipembuas marah Keduanya berjengerama dan bercandaria Pertemuan pertama pada malam itu sangat berkesan Dia di Pardi Dia lalu ingin melanjutkan kembali pertemuannya dengan Yanni Tapi sayangnya Yanni menolak Pardi datang ke rumahnya Soalnya Yanni mengaku nanti akan dimarahi oleh simpunya Yanni hanya mau bertemu dengan Pardi di bukit itu pada malam hari Pardi pun menuruti permintaan dari Yanni Lagipula dia sendiri juga Tak mau pertemuannya dengan Yanni Diketahui oleh orang lain Terlebih ketahuan istrinya Maka pada malam kedua Pardi dan Yanni kembali bertemu di bukit ujung desa Mereka berjengerama di bawah sorot jinar gulan bernama Hubungan keduanya yang begitu dekat Seperti sepasang kekasih Bahkan Pardi yang sudah tak kuasa menahan hasratnya Mulai berani menggerayangi bagian tubuh Yanni yang sensitif Pardi membisihkan ajakan untuk bermain cinta Bejudi cinta ulang pun tiba Yanni menghiakkan ajakan Pardi Dia menurut saja ketika tangannya dituntun memasuki gubuk kecil di pinggiran bukit Keduanya lalu tenggelam dalam permainan cinta yang dasat dan menggelora Pardi tidak menyangka kalau Yanni memiliki kei rasa yang mengebu-gebu Rasanya seluruh perjendian Pardi seperti mau copot Dan tenaganya seperti terguras hebis saat bercinta dengan Yanni Hampir semalam suntuk mereka merenggu nikmatnya bercinta Ketika malam sudah menegati waktu subuh Pardi dan Yanni cepat-cepat bergegas pulang Pardi tak ingin hubungan gelapnya Dan Yanni diketahui orang Yanni sendiri tidak bisa setiap malam melakukan kencan rahasia dengan Pardi Dia hanya mau bertemu dengan bercinta dengan Pardi di setiap malam bulan purnama tiba Yanni di sekitar antara tanggal 14, 15, 16, 17, dan 18 menurut kalender Jawa Meski hanya singkat saja Pardi merasa cukup puas Yang penting dia bisa bergencan dan bercinta dengan Yanni Dia seakan mendapatkan sensasi luar biasa saat bercinta dengan Yanni Bahkan lebih dari yang dia dapatkan saat bercinta dengan istrinya sendiri Pardi pun menjadi merindukan dan tak sabar menanti bulan purnama tiba Percelingkuhan Pardi dengan Yanni ini memang tidak pernah dipergoki oleh siapapun Tapi Mina istrinya merasa curiga dengan gelakan suaminya yang aneh Setiap malam suaminya pergi dan pulang ketika hari sudah subuh Jika ditanya kemana semalaman dan tidur di mana Pardi pasti menjawab dengan endang saja Kalau dia semalaman tidur di rumah teman Atau diajak teman mencari kodok Mina sebenarnya tak percaya dengan jawaban suaminya Dia curiga Pardi telah berseling dengan perempuan lain Sayangnya Mina tak punya bukti Kalau suaminya berhubungan gelap dengan seorang perempuan Sehingga dia pun tak bisa menuduh sembarangan Mina hanya bisa menumpahkan kekesalannya dan kecengkelannya pada suaminya Kecengkelan Mina bukan lantaran dia ditinggal tidur sendirian di rumah Tapi karena dia sedang repot mengurus neneknya yang sedang sakit Mina merasakan keberkian suaminya setiap malam Seolah untuk menghindari kewajiban mengurus orang tuanya itu Mina kesal karena suaminya tak peduli pada keadaan neneknya Sudah hampir setahun ini Mina mengurus Mbok Ijah Neneknya yang telah tua dan sakit Tiap hari dia merawat dan menjaga wanita yang sudah berusia di atas 80 tahun itu Kondisi Mbok Ijah terbilang sudah sekarat Dia sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi Dan hanya terbering di atas ranjang Tubuhnya sudah tinggal kulit berbalut tulang Untuk ubaran orang biasa mungkin sudah jauh dari dia meninggal Dokter yang pernah memeriksanya pun mengatakan Kalau Mbok Ijah sudah tak mungkin disembuhkan Kondisi organ dalam tubuhnya sudah rusak total Dia hanya tinggal menunggu takdir menjemputnya Tapi anehnya nafasnya masih terus mengalir dan bertah hidup untuk beberapa lama Konon ini terjadi karena Mbok Ijah memiliki ilmu kesaktian yang belum dilepas dari tubuhnya Dia menyimpan semacam jimat atau susu yang pernah berdaya guna di masa mudanya Simpanan ilmu kesaktian itu yang tampaknya menghalangi perjalanannya kembali ke alam baka Dengan kondisi Mbok Ijah yang demikian Tentu saja membuat susah Minah Hanya dirinya satu-satunya keluarga di Mbok Ijah Sudah berbagai cara dilakukan Minah untuk mengobati neneknya Mulai dari dokter, dukun, zinzeh, sampai tahapib Bahkan Minah meminta bantuan paranormal atau dukun yang bisa membantu melepaskan simpanan ajian neneknya Tapi tak ada satupun dari mereka yang sanggup mengeluarkan jimat yang tersimpan dalam tubuh neneknya itu Jimat itu tergolong ilmu kesaktian tingkat tinggi Namanya Susu Aji Wijayakusuma Konon ajian ini bisa menjadikan pemakaiannya menjadi awet muda dan mampu memikat laki-laki Seperti halnya gembang Wijayakusuma Atau bunga sedap malam yang senantiasa makar dikala bulan bernama tiba Begitu pula dengan ajian Wijayakusuma Yang akan mengalami pembaruan setiap bulan bernama Ajian Wijayakusuma akan menampakkan kekuatan aura dan kesempurnaannya pada pertengahan bulan bernama Pada saat itu ajian Wijayakusuma akan bekerja dan menjadikan pemakaiannya terlihat lebih muda Seorang paranormal menyarankan agar setiap bulan bernama Boijayakusuma dijauhkan dari kaum laki-laki Aroma kembang, suara gamelan, dan terpahan cahaya lampu atau bulan Sebab semua itu berhubungan dengan kehidupan Boijayakusuma di masa lalu Seperti penari tayyub atau teledek Dia akan bisa menemukan kembali energi yang membuatnya tetap bertahan hidup Bila bersentuhan dengan salah satu dari yang disebutkan itu Karena nyambu hijayakus digurung atau disolasi dalam sebuah ruangan kosong dan gelap Sebagai simbol kematian untuk mengudahkan arwahnya kembali kepada Allah SWT Minah pun menuruti saran itu Namun ternyata hal itu tidak juga berhasil membuat neneknya mati Bahkan setelah melewati bulan bernama kondisinya kembali segar bugar Sepertinya si nenek mendapatkan nafas baru yang memperpanjang kehidupannya Tubuhnya yang sudah lemah, pucat, dan matanya yang jagung, mengatuk Berubah berbinar dan berjaya Kelopak matanya kembali membuka dan ada sinar di dalam bulan matanya Seolah menyeratkan kehidupan di sana Minah pun dibuat bingung dan pusing Pokoknya dia tidak senang neneknya masih hidup Tapi Minah merasa kasihan kepadanya Andai saja membunuh tidak berdosa Sudah dicekiknya leher wanita tua itu Untuk kesekian kalinya Minah kembali meminta bantuan orang pintar Kali ini seorang Kiai yang berilmu agama tinggi Namanya Kia Ansari Oleh sang Kiai, Boyajah dibacakan surah Yasin dan doa-doa dari ayat suci Al-Quran Hampir di setiap malam, Kia Sari berserta murid-muridnya melakukan pembacaan doa di hadapan Boyajah Yang dibaringan di tengah ruangan Semua keluarganya diminta ikut membaca ayat-ayat suci Al-Quran Untuk memudahkan jalan kematian Boyajah Dan tampaknya kondisi Boyajah memang sudah sangat kritis dan menjelang dekatnya ajal Hal itu semakin terlihat Saat menjelang tibanya bulan Purnama Kiai Asari dan murid-muridnya semakin mengintensifkan membaca doanya Sementara itu Pardi mulai gelisah Dia sudah tak sabar lagi ingin bertemu dengan Yanni Malam ini gadis itu tentu sudah menunggunya di dalam kubur di atas bukit ujung desa Mereka bisa kembali bercinta seperti bulan Purnama lalu Dengan Dali mau buang air kecil Pardi meminta diri keluar dari ruangan tempat dilakukannya ritual pembacaan doa Dia pura-pura menuju ke sumur Ketika ada orang yang melihatnya, dia pun langsung menyelinah pergi Tapi rupanya dia tidak sadar kalau dia diam-diam Ya sering mengintainya dari belakang Pardi sudah sampai tiba di bukit tempat dia berasa berkencan dengan Yanni Tapi dia tidak melihat Yanni berada di sana Biasanya Yanni suka duduk di atas sebuah batu Pardi sudah mencoba mencarinya dengan mengelilingi bukit Tapi batang hidung Yanni tak tampak juga Tiba-tiba dari balik sebuah pohon muncul kaya sehari Konan saja Pardi kaget dan heran Pak Kiai, bagaimana Bapak bisa sampai di sini? Tanya Pardi kuku Aku curiga dengan berlagumu Karena itu aku mengintimu Aku tahu Kamu sudah mencari soal-soal seorang beramai-amai Tapi malah Tidak-tidak bisa datang Jawab Kiai yang sehari kalem Bagaimana Pak Kiai bisa tahu hal itu? Protes Pardi kepada Pak Kiai Karena sebenarnya yang aku menemui itu Tukarkan mahasiswa Dia yang berjalan malam untuk Boyi Jaja Itulah nama para Boyi Jaja selama ini memang berperadah di hidup Sesebab Dia selalu mendapatkan Di sisi kata-kata berhubungan ini Dia yang tidak sesuai kaya-kaya yang tinggi hidup Anjad dalam tubuhmu Tata sesang Dia tidak akan sesuai wawah Jadirah rakyanya Karena akan telah lama Jadirah rakyanya Mengayai-ayai jualan berurutan Dia telah mengguruh Dalam latar kaya Ujar Kiai menerangkan Ah Bapak jangan mengada-ada Mana mungkin Boyi Jaja bisa berubah Muda dan cantik Dia kan sudah tua Dan sekarat Itu mustahil pak Bantaparti tak percaya Mendengarkan keterangan dari bahasa Kalau kamu tak percaya Ayo ikut aku Sang Kiai lalu menyeret tangan Parti mengajaknya pulang ke rumah Sesampainya di rumah Masih terlihat orang-orang duduk Di ruangan tengah Sedang membaca ayat-ayat suci Al-Quran Tepun Boyi Jaja juga Masih tergolak di atas Balai-balai bambu Kiai sehari mengajak Parti Mendekati tubuh Boyi Jaja Dia mengangkat tangannya Dan mengusap wajah Boyi Jaja Yang keribut Ajaib Wajah itu seketika berubah muda Dan cantik Parti pun terperangah kaget Walau hanya sekiras perubahan itu terlihat Namun sudah dapat dipastikan Bahwa itu adalah wajah Yani Dadis yang selama ini dikencani Dan diajaknya bercinta di atas bukit Karena takut menahan puncangan dalam jiwanya Parti pun jatuh pingsan Besokan harinya Boyi Jaja mengembuskan nafasnya yang terakhir Sementara Parti Masih terbaring lemas dan sakit Tampaknya dia masih sangat sok Dan belum bisa menerima kejadian yang dialaminya Dia tak pernah menyangka Bila yang diajaknya bercinta Adalah nenek matuanya sendiri Bila tidak segera mendapatkan pertolongan Sakit Parti bisa bertambah parah Karena dia telah kehilangan banyak energi dalam tubuhnya Dan mengalami gangguan psikis Tapi untunglah berkat pengobatan dan terapi yang dilakukan dia ajari Perlahan namun pasti Parti kembali normal dan sehat Parti kini telah berubah menjadi orang alim Dia tak mudah lagi terkehuda oleh perempuan Akhiru kalam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton video cerita bergambar ini Click subscribe Untuk terus menonton video cerita bergambar selanjutnya Semangat berkarya Terima kasih telah menonton video cerita bergambar selanjutnya Terima kasih telah menonton video cerita bergambar selanjutnya Terima kasih telah menonton